Dari hobi menggambar sejak kecil, Wahyu Aditya membentuk dirinya menjadi orang yang berperan penting dalam dunia animasi di Indonesia. Berbagai penghargaan telah berhasil diraihnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Berkat kegigihannya dalam berkarya, ia pun berhasil mendirikan sekolah animasi untuk umum tahun 2004 dan sekolah animasi setingkat SMA di tahun 2017. Ia berharap dengan wadah yang dibentuknya, ia mampu menciptakan orang-orang yang dapat membawa perubahan di dunia desain animasi, khususnya di Indonesia. Mas Wadid, Hello Motion Academy ini sudah berdiri selama 15 tahun. Benar nggak sih dulu pertama kali berdiri, modalnya nekat? Jadi nekatnya itu pertama karena saya pinjem duit di bank, itu ratusan juta. Dengan background saya tidak pernah kuliah bisnis, saya baru gagal dari bisnis, saya membuka PH sama teman-teman tapi cuma bertahan setahun. Tapi kenapa saya bisa nekat tapi tetap bisa minimal bisa tertawa, artinya ketika nanti saya pun gagal, ketika membuat bisnis ini, gagalnya itu tidak membuat saya bangkrut sampai nggak punya duit gitu. Jadi sudah ada plan-plan, sudah ada calon-calon customer yang potensial sebetulnya. Nah visinya sebetulnya karena mungkin karena saya punya jiwa seniman, jiwa seniman itu kan jiwa yang suka gelisah. Nah kegelisahan saya waktu itu sampai sekarang itu adalah saya melihat konten-konten di media masa kita itu terutama di layar kaca, itu secara kualitas masih belum berkembang gitu. Waktu saya mendirikan tahun 2004 malah tambah parah gitu ya. Animasi Indonesia itu bisa dihitung dengan jari. Nah itu yang membuat saya, kenapa orang-orang nggak mau bikin animasi? Nah kesimpulan saya waktu itu ya mungkin karena tidak ada organisasi yang memang fokus terhadap pendidikan desain dan animasi. Kita ini menganggapnya Hello Motion ini sebagai jembatan orang-orang yang sudah tahu passionnya dia di bidang visual kreatif, tapi nggak tahu mau mulainya dari mana. Nah itu adalah tempat posisi kita di situ. Jadi kita memberikan informasi, memberikan edukasi agar mereka bisa semakin lama semakin berkembang. Oke selain mendirikan Hello Motion Academy, Mas Wadid juga memberikan sebuah hub, sebuah wadah antara para kreator masyarakat dan juga para pelaku di industri kreatif ini untuk saling bertemu. Sebetulnya wadah ini memang kalau di era sekarang itu sudah sebuah kebutuhan primer ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual servis kita, tapi sebuah organisasi itu kalau ingin bertahan lama ya harus istilahnya engage, harus lengket dengan komunitinya. Nah caranya bisa macam-macam, bisa kita bikin festival film, bisa membuat kegiatan di online. Nah akhirnya itu yang terjadi. Jadi Hello Motion Online kita punya member sekarang sekitar 80 ribu member. 80 ribu member. Yang aktivitasnya adalah berpartisipasi di kompetisi bulanan untuk visual content. Jadi kita suka bikin sayembara, bikin komik, bikin poster, karakter desain. Dan untuk Hello Fest itu sudah ke-12 kalinya kita menerima setiap tahun itu sekitar 500 sampai 1000 karya video pendek. Nah artinya ya memang itu yang dicari oleh kreator dan masyarakat. Salah satu yang membuat kita semangat masih melakukannya sampai tahun ini ya memang karena kita lihat progres. Jadi kita kayak punya alumni ya dari pertama kali Hello Fest diadakan sampai sekarang kita melihat tidak semua jadi profesional. Tapi ada beberapa yang sekarang sudah jadi profesional yang dulu memanfaatkan Hello Fest sebagai salah satu wadah untuk kayak test the market. Apa coba apakah karya saya ini bisa diterima, apakah bisa dinikmati dan sebagainya. Jadi kayak ajang gitu. Memang kalau Hello Fest lebih ditujukan kepada kreator muda ya. Jadi gak usah mikirin segi bisnis, gak usah mikirin segala batasan gitu. Dicoba aja dulu kira-kira karya seperti apa sih yang cocok buat kamu dan buat target yang kamu tuju gitu. Jadi salah satu yang kerasa sampai sekarang itu kayak udah ada alumni yang sudah jadi profesional. Terus juga selama perjalanannya dari tahun 2004 sampai sekarang kita juga berusaha gak cuma mengkompetisikan terus menghadirkan. Tapi juga ngasih panggung, ngasih audiens. Misalnya sekarang kita memanfaatkan Youtube di mana film-filmnya bisa ditonton di situ gitu. Dan juga kita sering bekerja sama dengan institusi lain termasuk pemerintah itu bikin program-program capacity building buat para peserta Hello Fest-nya sendiri. Menurut aku penting banget karena untuk Indonesia sendiri festival-festival yang khususnya untuk animasi itu udah sangat sedikit. Yang bisa untuk apresiasi film-film Indonesia dan menunjukkan karya-karya animator Indonesia gitu. Jadi dengan adanya festival seperti ini, ini juga membuat animator-animator muda untuk berkarya, berani berkarya dan menunjukkan film-filmnya gitu sih. Jadi gak hanya membuat dan yang nonton hanya teman-temannya atau disimpan di laptopnya saja gitu sih. Jadi biar mereka pun bisa melihat berbagai jenis animasi yang ada juga gitu sih. Mas Wadid agar bangsa luar itu menilai Indonesia sebagai bangsa yang kreatif, tadi seperti yang Mas Wadid bilang PR-nya masih banyak gitu loh. Ada lagi gak upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh Mas Wadid agar ke depan ini benar-benar bangsa lain melihat Indonesia bangsa yang kreatif gitu? Upaya lain kita ada beberapa program misalnya pendidikan visual content ini harusnya dimulai sejak muda. Sejak gini ya? Karena anak-anak muda ini yang semangatnya yang luar biasa. Jadi energi ini yang harus kita salurkan. Maka kita membuat SMA Hilo Motion, itu sudah dua angkatan dan kita mengajarkan memang visual content kreatif. Yang biasanya di SMA umum itu mengajarkan seni dan budaya dua jam per minggu. Di SMA kita itu 20 jam per minggu. 20 jam. Untuk semuanya untuk mereka bisa berkarya visual mau berkarya di bidang visual kreatif. Mas Wadid kalau kita bicara cita-cita, salah satu cita-citanya adalah agar orang Indonesia ini bisa tumbuh dalam industri kreatif gitu ya. Industri kreatifnya juga bisa tumbuh dengan baik. Nah tantangan utamanya apa Mas Wadid? Tantangan utama itu masih banyak persepsi bahwa industri kreatif itu masih gak jelas gitu. Gak menjanjikan gitu ya. Atau dunia seniman itu dunia yang gondrong gak jelas gitu. Itu yang ingin kita ubah bahwa industri kreatif ini potensinya sangat besar. Dan di sisi lain kita ini hanya sebagai penonton saja gitu. Tidak banyak orang-orang yang mau berkarya dan karya itu ditonton oleh banyak orang. Nah itu yang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita edukasi. Mungkin itu sebabnya Mas Wadid juga rutin ya. Memberikan program ekonomi kreatif ke kementerian, bersama kementerian juga, kemudian juga roadshow juga. Kan biasanya take and give. Jadi gak hanya mereka yang dapat sesuatu dari Mas Wadid, Mas Wadid kan dapat sesuatu juga dari mereka. Biasanya apa yang Mas Wadid dapatkan dari mereka? Yang saya dapatkan sebetulnya lebih ke semangat mereka ya. Setiap kali saya jadi pembicara itu biasanya gak ada yang keluar gitu. Tidak ada yang keluar ya. Tidak ada yang mereka semangat, positif gitu. Dan ini semacam validasi buat kami bahwa ternyata visi-misi kita itu sama gitu. Mereka punya cita-cita yang sama, ingin terlibat di industri kreatif. Tapi mungkin kurang informasi, belum tahu potensi yang secara gamblannya seperti apa. Tapi yang saya ambil benar merahnya adalah lebih ke validasi. Positif mereka dan semangat mereka. Gatot Dwi Pamungkas Merupakan salah satu pengajar di Hello Motion Academy yang bergabung sejak 4 tahun lalu. Ia banting setir dari jurusan kesehatan ke animasi karena minatnya yang tinggi pada animasi. Alasan saya ikut bergabung sebagai tim pengajar di Hello Motion Academy karena dari Hello Motion Academy saya lebih banyak belajar lagi. Karena saya basicnya bukan dari industri kreatif. Saya kuliahnya di jurusan kesehatan. Nah jadi oleh karena itu ketika saya masuk ke sini, saya butuh lebih banyak lagi pelajarannya. Jadi tidak hanya graphic design aja atau tidak hanya menggambar. Tapi saya juga belajar dari mentor-mentor lain untuk pelajaran atau bidang-bidang lainnya. Alasan karena sebenarnya memang dari kantor tuh kita pengen pengen belajar banget editing biar kita gak perlu cari-cari vendor biar bisa dari internal. Nah dari referensi beberapa banyak orang memang mereferensikan Hello Motion untuk menjadi tempat belajarnya gitu. Ya gitu lokasi jualan dekat dari kantor. Seberapa besar sih peran atau pengaruh orang tua sehingga bisa membentuk sosok Mas Wadid saat ini yang visioner gitu. Ya dan bisa berkarya sesuai dengan bidang dan juga bakat yang dipassionin gitu. Seberapa besar faktor orang tua menurut saya sangat besar sekali ya. Terutama ketika mereka mau memulai karir ya. Ya saya bersyukur karena saya diberi kebebasan untuk memilih karir sesuai minat saya. Kebetulan orang tua saya, bapak saya dokter. Bahkan nenek buyut saya dokter gitu ya. Kakek dokter, saudara dokter. Di ibu saya itu punya bisnis sendiri. Tetapi saya mendapatkan privilege bahwa saya boleh memilih apa yang saya suka. Yang memang tentunya harus tanggung jawab ya dengan apa yang saya pilih. Karena saya sudah mengalami sebagai anak dan saya pasti merasakan juga anak juga inginnya punya mimpi yang berbeda gitu. Saya sebagai orang tua mungkin lebih ke memberikan informasi, mengarahkan, menemani, tapi juga membiasakan dari kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau saya dekat dengan dunia kreatif, itu yang saya tunjukkan ke anak saya. Mungkin itu yang memberi inspirasi. Ada gak sih mas pengalaman-pengalaman di masa lalu yang sangat berkesan gitu bagi mas Wadid ya hingga akhirnya membentuk sosok mas Wadid sekarang gitu? Pengalaman kalau yang mempengaruhi karir saya itu ada empat mungkin ya. Mungkin lima. Yang pertama ketika saya memposisikan sebagai minoritas di masa sekolah saya. Karena yang lain fokus di akademis, saya lebih suka menggambar. Tapi saya menemukan dunia yang sama ketika kuliah, bertemu dengan teman-teman yang minat sama. Dan saya mendapatkan prestasi best student di situ. Artinya ketika kita tahu minat kita dan melakukannya dengan senang hati, itu akan optimal. Itu yang pertama. Yang kedua ketika saya bekerja di stasiun TV. Yang ketiga adalah ketika saya mendapat kesempatan berkompetisi di tingkat internasional di British Council untuk entrepreneurship. Saya berkompetisi dengan sembilan negara lain. Dan waktu itu saya merasa saya minder, yang lain bagus-bagus. Tetapi saya mendapatkan juara pertama di situ. Dan yang terakhir adalah ketika saya membangun usaha Helium Motion ini, bertahan sampai sekarang. Di mana yang saya hadapi adalah memang kita harus punya visi yang kuat, sehingga ini bisa bertahan lama. Jadi tidak hanya sekedar menjadikan ini sebagai mesin uang, tapi juga punya misi yang bermanfaat untuk komunitas. Mas Wadid, saya bisa dibantu agar saya bisa jadi orang yang lebih kreatif lagi. Caranya gimana, Mas? Cara supaya lebih kreatif memang harus berlatih. Berlatih. Ada beberapa cara, tapi kali ini saya akan tunjukkan caranya adalah dengan kita menggunakan papan kosong ini dan spidol. Challenge-nya itu meneruskan coret-coret. Meneruskan coret-coret. Jadi sebuah gambar yang berbicara. Oke, jadi saya coret-coret suatu kata, Mas Wadid yang akan meneruskan gitu ya. Bisa. Oke, saya coba tulis the eye di sini ya. Oke, bisa. The eye. Oke, silahkan Mas Wadid. Jadi ini konsepnya adalah di dalam dunia kreatif, kita juga harus bisa mampu memecahkan masalah. Problem solving gitu ya? Problem solving. Karena dengan kreatif itu kita memberikan solusi. Agak berat bahasanya ya. Kita coba the eye ini menjadi sebuah gambar yang berbicara. Nah, bagaimana ya? Problem solving kita dari huruf D. Ini kita biasanya cari sesuatu yang masih relevan dengan bentuk yang ada. Oke. Bentuk kuping. Bentuk kuping. Oke. Jadi seperti ini. Ini saya translate sebagai sosok Mas Saki. Wow. Berarti jangan lupa pakai kacamata ya. Kacamata. Wow, ini amazing banget ya. Dari sebuah tulisan the eye, ternyata bisa gambar benar-benar berbicara ya. Sosok seorang Saki sebagai seorang membawa berita. Mungkin lagi sedang membawakan berita liburan gitu ya. Jalan-jalan sambil minum teh, minum kopi. Jadi ini sebenarnya kebiasaan saya sejak SD untuk berlatih menjawab permasalahan yang kita hadapi. Gimana kita seorang yang berpikir kreatif untuk menghadapi hal-hal. Ini cara mudahnya seperti itu. Oh, ini keren banget Mas. Boleh saya bawa pulang ya? Boleh saya bawa pulang. Silahkan. Oke. Firman Widya Semarap merupakan alumni Angkatan Kedua Hello Motion Academy tahun 2005. Berbekal ilmu dari Hello Motion, kini ia bisa mendirikan usaha animasi bersama beberapa rekannya. Kalau impact pasti ada dan besar ya. Karena pertama sekali dia membuka pintu. Tentang, oh ternyata dunia animasi itu seperti ini. Oh, area bermainnya itu ini. Teman-temannya itu ABCD. Terus kesempatan di depan juga udah bisa ke map gitu lah. Bisa bikin ini, bisa bikin itu, kemana, ke sini, seperti itu. Jadi memang apa ya. Jadi salah satu titik tolak juga memang itu gede banget pake buat ke depan. Terutama untuk pemahaman bahwa ternyata dari bahan yang sederhana pun atau dari peralatan yang sederhana itu bisa bikin karya yang oke banget. Mas Wadid, kali ini kita bicara tentang financial sustainability. Kita tahu bahwa kestabilan finansial dari suatu organisasi atau perusahaan ini sangat penting sekali gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya Hello Motion Academy ini bisa mandiri secara finansial? Karena kita tahu Hello Motion Academy ini gak cuma fokus untuk mencari profit, tapi memang ada visi-misi tertentu untuk membantu menumbuhkan industri kreatif di Indonesia. Mungkin kuncinya salah satunya adalah memang kita harus meng-hire profesional sesuai bidangnya. Kalau saya memang tidak terlalu cakep terhadap masalah keuangan. Memang akhirnya saya meng-hire orang yang memang ahli dalam hal keuangan, yang bisa memberikan saran saya untuk cash flow, business plan, rencana keuangan dan sebagainya. Dan memang kombinasinya itu kalau saya idealnya itu dua. Kalau ada seniman, temannya itu jangan seniman. Nanti kalau seniman tambah seniman, sama dengan ngelamun bersama. Kalau seniman tambah orang berpikiran Wall Street, nah itu yang ideal. Nah itu yang kita jalankan sekarang di Hello Motion. Jadi ada otak kiri dan otak kanan maju bersama-sama. Oke so far so good. Tapi masih ada gak sih mas selama 15 tahun berdiri Hello Motion Academy ini, masih ada gak cita-cita yang belum tercapai? Kalau cita-cita yang belum tercapai, memang masih banyak ya. Pertama, kita ingin lebih memasyarakatkan tentang bahasa visual lebih ke banyak-banyak orang lagi. Nah itu caranya adalah kita sekarang lagi membuat, masih beta testing, masih percobaan, kita membuat online learning. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjangkau Hello Motion di Jakarta, dia tetap bisa belajar. Itu salah satu cita-cita kita. Cita-cita yang lain mungkin ya... Jangka panjang di masa 10 tahun ke depan? Jangka panjang, saya ingin lebih banyak lagi kreatif perenur-kreatif perenur Indonesia yang bisa mengharumkan Indonesia lewat karya-karyanya. Cara membentuk agar terbentuk suatu tim yang solid dan punya satu visi dan misi yang sama seperti apa mas? Yang pertama memang kita memposisikannya ya, owner itu juga dalam tahap selalu belajar gitu. Yang namanya selalu belajar, ya pasti akan selalu kadang-kadang bisa melakukan kesalahan, juga bisa melakukan sebuah strategi yang ideal. Karena payungnya adalah sama-sama belajar, ya kita juga tidak hanya order saja, hanya mampu order tapi juga mampu mendengar. Mulai dari aspirasi karyawan atau masukan dari karyawan, itu yang harus kita biasakan gitu. Pesan atau harapan untuk orang tua, para orang tua di luar sana agar mereka bisa mengizinkan anaknya berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya? Ya mungkin kita harus lebih mengenal lagi minat dari anak-anak kita. Mengenal itu akhirnya artinya kita juga harus mencari tahu apa bidang yang mereka minati dan potensinya seperti apa. Kita harus selami karena kadang-kadang mungkin karena kita tidak bisa menjiwai akhirnya ada penolakan-penolakan di situ. Karena kita sekarang sudah masuk di era milenial, ada pesan-pesan khusus untuk generasi milenial yang ingin terjun di dunia industri kreatif ini. Apa saja sih yang mereka butuhkan mas? Yang mereka butuhkan sudah ada semua, bahkan sudah mudah untuk didapatkan, mudah untuk dimiliki dan murah. Mungkin yang harus mereka kembangkan lagi atau dimunculkan lagi atau dirangsang lagi adalah inisiatif untuk berkaryanya. Karena mereka sudah dalam proses di suasana yang dimanjakan dengan teknologi. Nah ini ada ruang untuk mereka untuk berekspresi. Artinya jangan takut untuk berekspresi, jangan takut dibilang jelek, dibilang kurang orisinal. Tunjukkan saja ke dunia, biar karya itu yang berbicara, bukan mereka sendiri. Karena diman yang sangat tinggi, Indonesia sebagai salah satu pusat industri kreatif animasi terbesar di Asia Tenggara berpotensi untuk bisa menyediakan tenaga kerja kreatif animasi. Di tengah minimnya sekolah-sekolah animasi, Hello Motion Academy yang digagas oleh Wahyu Aditya sejak 15 tahun yang lalu hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pelaku industri kreatif. Demikian episode Filantropi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Satyafata, sampai jumpa.